Halo guys, balik lagi bersama gue Bowie, anak osan yang doyan nge-game Ya, gue emang udah lama banget gak update guys Di channel ini mungkin sudah ada beberapa purnama kali ya Sudah 2 tahun atau 3 tahun lalu yang terakhir update ya Cuman terima kasih yang lo masih subscribe, lo masih setia nungguin gue di channel ini Nah, ini udah lama banget ya Oh iya, dan untuk yang baru pertama kali ke channel ini Di channel ini gue tuh banyak ngomongin terkait game-game Nintendo Switch Terkait apa namanya, aksesoris, terus Nintendo Online Membership Dan pokoknya terkait Nintendo Switch lah Nah, kebetulan di awal tahun 2024 ini Ya kan nih masih suasana awal tahun kan Januari belum selesai gitu kan Nah, gue mau ngebahas terkait gimana nih Kalau kita mau beli Nintendo Switch di tahun 2024 nih bang Usianya kan udah lumayan lama ya Cuman, eh, dan udah mau Nintendo Switch 2 itu udah mau keluar Ini gimana nih baiknya nih kan Apalagi buat kau mendang-mending-mending kan Nah, mending tunggu yang Nintendo Switch 2 aja nih bang Nah, udah beli aja sekarang ya kan Belum jelas juga Nintendo Switch 2 ya kan Nah, kalau lo mau lihat ulasan gue Jangan kemana-mana Stay tuned dan let's go Oke, nah sebelum kita ngebahas Kita beli apa nggak nih Nintendo Switch tahun 2024 ini Gue mau ngebahas sekilas perjalanan Nintendo Switch ya Jadi gini, Nintendo Switch itu rilis tahun 2017 Bulan April lah Pak ya, kalau nggak salah ya April ya Nah, umurnya itu udah sekitar ya 7 tahun kali ya 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Udah mau 8 tahun 7 tahun, 8 tahun, umurnya udah lama banget Dan jujur pada waktu itu Nintendo itu memberikan sesuatu yang berbeda Hybrid console itu baru Nintendo tahun 2017 itu Lo bisa main handheld di tangan gitu ya Lo bawa kemana-mana Kalau lo di rumah bisa docking Lo main di TV Itu pada waktu itu konsep yang keren banget Keren banget Sampai detik ini menurut gue Nintendo itu masih top banget Kalau soal portable gaming Walaupun Kemampuannya Mesinnya itu nggak se-powerful PS atau Xbox Ini kalau dibandingin PS4 pada waktu itu ya PS4 itu rilis tahun 2013 Tapi kemampuan Mesinnya itu Masih kalah Ya mungkin karena Kos dari Sesuatu yang dikorbankan Karena dia lebih kecil gitu ya Lebih compact Tapi performanya jadi nggak semantep PS atau Xbox ya Itu it's okay Tapi it's okay Nah Hal itu nggak bikin Nintendo Switch itu inferior Atau kayak lebih kalah lah dibanding PS atau Xbox ya Dilihatnya dari mana bang? Jadi dari Kualitas First party gamenya Jadi game-game eksklusifnya Nah Nintendo itu menyajikan game-game yang Kalau menurut gue itu menarik banget Ciri khas game-game Nintendo itu gini Fun Family friendly Party game Atau casual gamenya itu asik banget Seru banget Kalau lu mainin bareng-bareng Kawan rame-rame Atau bareng pas lagi Kumpul keluarga Itu Cocok banget Tapi kalau lu lagi sendiri Lu pengen main game yang petualangan Juga ada Keren juga Salah satu game-game andalan ya Judul-judul gamenya Nintendo Yang walaupun lu nggak main Nintendo Lu pasti pernah denger Atau pasti tau Misalnya apa? Legend of Zelda Mario Bros Fire Emblem Animal Crossing Metroid Super Smash Bros Dan lain-lain Itu semua game-game Yang menurut gue keren Semua genre-nya ada disitu Semuanya bisa enak Lu ada petualangan lu main Zelda Lu klasik pecinta Mario Lu main Mario Platformer ya Terus untuk yang RTF Strategi Lu bisa main Fire Emblem Animal Crossing itu Relaxing banget Metroid itu Metroid itu Metroid itu asalnya dari Nintendo Bro Itu jadi 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 salah satu genre makanya Karena gameplaynya Metroid itu Sekarang banyak game-game yang Metroidvania Nah itu Metroidnya itu diambil dari Metroid dan Castlevania Sebenernya ya Castlevania Metroid dan Castlevania Itu kan ciri khasnya Game-game nya Nintendo itu Jadi Iconic gitu ya Nah Kemudian Tahun 2019 Nah ini Gue amatin ya 2019 itu CD Projekt Red Waktu itu ngumumin Kalau The Witcher 3 Bakal masuk ke Nintendo Switch Nah ini Menurut gue Jadi katalis Buat developer-developer lain Lu bayangin aja Game seberat Dan sepopuler The Witcher 3 Di porting ke Nintendo Switch Nintendo Switch Yang pada saat itu Performa dan segala macemnya Sangat diragukan Banyak orang yang bilang Itu adalah Impossible Porting Dan Ternyata Switch dan itu berhasil Walaupun Dia mentok di 30 frame per second Dan resolusinya Dikorbanin Ketika lu main di TV itu 720p Pixel gitu ya Ketika lu main di Handheld Itu 54 Dynamic Dynamic Resolution Jadi dia Kalau lagi berat Mungkin bisa turun ke 480 Dari 40 Turun ke 480 Tapi Yang orang itu Pada beli Termasuk gue juga beli ya Lu bisa main The Witcher 3 On the go Lu bisa main Secara portable Sambil rebahan Dan sampai sekarang Patch-patchnya itu Udah makin banyak Dan makin smooth Makin banyak bisa Lebih meningkatkan Kualitas bermainnya Itu keren banget Terus menurut gue Form factor-nya Nintendo Switch Atau bentuknya Nintendo Switch Itu secara default Itu udah kece banget Kalau menurut gue Compact Simple Dan mantep aja Walaupun memang Banyak yang bilang Gripnya itu Kurang Kurang enak Tapi kalau menurut gue Itu udah estetik Cuman Karena Dragon itu kecil Untuk beberapa orang Yang tangannya besar Mungkin jadi cepat Keram Atau Gimana ya Tapi kalau buat gue Enggak ya Enak-enak aja Sebenarnya Walaupun tanpa grip tambahan Tapi kalau ada grip tambahan Banyak banget yang jual Di Aksesoris-aksesoris Third party itu Banyak banget Lo bisa pilih yang Model-model grip Yang model kayak mana Ada semua Nah Oh iya Tadi pas gue bilang Nintendo Switch Ini enak buat Party gaming ya Sebenarnya Bukan cuman Couch co-op Atau duduk Main di Sofa bareng-bareng Tapi juga Wireless Play Atau Online play-nya Nah By the way Kalau lo mau main Fitur online play Lo harus berlangganan Nintendo Switch Online membership Ya Hampir semua Fitur First Eh sorry Hampir semua First party game-nya Nintendo itu Disupport sama Fitur online play Jadi fitur online play-nya Nintendo ini Kalau menurut gue Kuat banget Gitu Banyak banget game Yang seru banget Kalau dimainin secara online Dan portable Jangan lupa portable Lo bisa main Nintendo Switch Di cafe Connect online Lo main Random sama orang Gitu kan Atau Sama temen lo Mungkin yang ada Punya Nintendo juga Lo bisa main Wireless LAN Eh wireless LAN Wireless play Gitu ya Connect by wireless Aja gitu Itu keren banget Contohnya Animal Crossing Ya kan Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros Mario Party Fire Emblem Dan lain-lain Dan Sebagian Sebagian Game First Party-nya Eh sorry Sebagian Game yang Solo Yang Murni Solo Atau sandbox Sandbox RPG Itu juga keren-keren Semacam Zelda Kemudian Zelda itu Udah ada dua ya Zelda Breath of the Wild Ini Zelda Breath of the Wild Ini adalah satu game Yang bikin gue Pingin banget Beli Switch Di Tahun 2017 Itu Dan gak bohong Ini Keren banget Jadi game of the Year Tahun 2017 Juga Kemudian ada Super Mario Odyssey Ini juga salah satu Super Mario 3D Terbaik Lu harus cobain Itu di Nintendo Switch Nah Intinya Fitur online play Di Nintendo Switch itu Itu kepake banget Keren banget Dan Apa ya Mengoptimize banget Pengalaman bermain lu Itu keren banget Nah Cuman Harga game-game Nintendo Switch Itu cenderung Lebih mahal Kalau kita bandingin Dengan PS atau Xbox Atau Steam Mungkin ya Mungkin Steam Agak lebih murah sih Terutama game-game Indie Ini yang gue perhatiin ya Jadi game-game Indie Itu sekarang Banyak yang bagus Bro Jadi contohnya Hades Hades itu Tahun berapa ya Kalau gak salah Pernah jadi Game of the Year Juga itu Hades itu Di Steam itu Harganya cuma 100 ribuan Itu Hades itu Genre-nya Rogue Light Jadi Rogue Light Antara itulah Pokoknya intinya Ngeloop Antara Ketika lu mati Lu balik lagi dari awal Nanti Semua item Kreset dari nol Cuman ada beberapa skill Yang bisa lu pake Terus sampe lu Berhasil Ngalain raja terakhir Gitu kan Nah Intinya nanti lu balik lagi Terus ngeloop Seperti itu terus Nah Cuman Intinya gameplaynya asik Ini contoh aja ya Hades itu salah satu game Indie Yang keren banget Gitu ya Kalo lu main di Nintendo Switch Itu harganya bisa 2x atau 3x lipatnya Kalo untuk game-game Indie Kenapa? Karena Nintendo Switch itu Dia punya faktor portabilitas yang Menurut gua Jadi nilai tambahnya dia Gitu Jadi Wajar kalo game-game Yang third party ya Third party itu Yang Indie apalagi ya Itu jadi lebih mahal memang Mostly lebih mahal Kalo gua perhatiin Itu aja Cuman Selain itu Harga game cartridgenya pun Gitu juga Harga secondnya itu Rata-rata Agak lebih tinggi Dibanding yang Game-game dari PS Atau Xbox Contoh Zelda Breath of the Wild Tahun 2017 itu Kalo lu cari di marketplace Mungkin harga secondnya Masih 400-500 Masih tinggi Harga barunya pada waktu itu 600 Jadi masih Kalo lu beli game fisiknya Kalo lu mau jual lagi Itu Lumayan masih bisa Dihargai cukup tinggi Di marketplace Kemudian Kelemahannya Kelemahannya Nintendo Switch ini Yang paling ketara Ya tadi yang gua bilang Mesinnya itu Dia gak se-powerful Konsol PS Atau Xbox Jadi Untuk beberapa game Yang Di PS4 itu Dia bisa 60 frames Per second Ketika di Nintendo Switch Mungkin mentok Di 30 Or mungkin lower ya Jadi Ya disitu dia Kelemahannya FPS nya dia lebih Mentok di 30 Kebanyakan Tapi kalo untuk game-game First party Beberapa tuh bisa Sebagian besar mungkin ya Sebagian besar itu 60 Bisa 60 FPS Karena dia mengoptimize Memang game-gamenya Di Nintendo itu Dia mengoptimize Untuk game-gamenya sendiri Otomatis lah ya Gambar Kualitas gambar Grafik Itu juga Contoh tadi yang gua sebut The Witcher Itu The Witcher itu Kualitasnya Di drop Banget Kalo dari Lu main di TV Lu main The Witcher 3 docking Di TV Dengan Nintendo Switch Lu bandingin Dengan PS4 Itu Jau banget Bedanya Kentara banget Di Nintendo Switch Lu main di TV Akan kerasa Ih Gambarnya burik banget Burem gitu kan Betul Tapi lu main The Witcher Lu gak bisa Main sambil Rebahan Kalo di PS4 Ya kan Gak bisa sambil Tiduran gini Gitu kan Nampil Beol Gitu kan Gak bisa Tapi kalo di Nintendo Switch Lu sambil guling-guling Gitu kan Lu bisa main The Witcher 4 Dengan kualitas yang portable Kalo di portable Kualitasnya 540p Itu gak terlalu Masih playable Banget lah Gak terlalu jelek Banget Gitu Masih oke It's oke Gitu Jadi dari yang tadi Gue sebutin ya Nintendo Switch ini Pro nya Kalo lu di 2024 Jadi Nah ini nih Kesimpulannya nih Bagaimana Kalo beli Nintendo Switch Di tahun 2024 Jadi tadi Plus nya Nintendo itu adalah Menurut gue ya The first And still The best Hybrid Control System Walaupun sekarang Menurut gue Udah ada Steam Deck Kemudian udah ada Lenovo Legion Dan Sebagainya Itu semua tuh Kiblatnya Awalnya itu ke Nintendo Switch Mereka baru bisa buat Sekarang-sekarang ini Berapa tahun Satu dua tahun belakangan Tapi Nintendo Switch udah memulai itu Tujuh tahun yang lalu That's the point Kemudian Game-game nya Fun banget Relaxing banget Intuitif banget Joy-Con itu intuitif banget bro Jadi kalo lu mau main Motion control nya itu Nah ini satu lagi nih Motion control nya itu Joy-Con nya itu Menurut gue Gyroscopic nya itu Sensor nya Oke banget Kalo dibanding PS4 Bahkan PS5 Pada waktu PS5 Awal-awal itu Beberapa game yang support Gyro nya itu Agak-agak masih agak-agak Kurang intuitif gitu ya Tapi Nintendo itu banyak Game nya yang Disupport Dengan gyro Dan gyro nya Mostly oke Emang ada beberapa Yang mungkin agak kurang oke Macem House of the Dead Kalo lu ngarah-ngarahin Agak-agak susah gitu Tapi Selain daripada Minor lah Mostly itu Keren banget Gyroscopic nya itu Mantep Lu bayangin itu Tahun 2017 loh Teknologi gyro itu Sudah dioptimalkan Sedahsyat itu Itu menurut gue Keren banget Sampai dengan sekarang Kemudian library game nya Sampai dengan saat ini Banyak banget Udah ribuan Ribuan game Menjak 2019 itu Mulai banyak Menjak duit certiga lah Itu banyak game yang di porting Persona pun di porting Kok game-game populer Yang di konsol PS Itu banyak di porting Ke Nintendo Switch Dengan kualitas yang Oke Kemudian yang OLED model Itu Keren Kalo menurut gue Jadi Mungkin nanti ada sesi lain Untuk membahas Model-model Nintendo Tapi Nintendo Switch Yang OLED model Itu keren Jadi layarnya itu Layarnya itu Adalah layar OLED Jadi kualitas gambarnya Lebih jernih Lebih kece Dan Keren lah pokoknya Cool Cool banget Nah Untuk minusnya nih Mesinnya Nintendo Switch ini Memang sudah mulai Agak Ketinggalan ya Karena udah 7 tahun lalu 7 tahun lalu pun Itu dari PS4 Udah kalah ya Secara mesin Nah Kemudian Karena mesinnya itu Dia sudah ketinggalan Otomatis game-game Berat yang di porting ya Yang dari PS4 Yang di porting itu Sudah mulai Ngorbanin Antara performa Atau grafik Atau keduanya Gitu Nah Ditambah lagi Mungkin game-game yang baru Yang makin kesini Yang butuh Spek lebih berat Otomatis Dia gak akan tersedia Di Switch Itu dia minusnya Nah Jadi kesimpulannya adalah Kalau lo mau beli Nintendo Switch Di 2024 Tergantung Apa game Yang mau lo mainin Kalau lo Dan gaya bermain Lo juga seperti apa Kalau lo adalah Casual player Yang Lo gak punya banyak waktu Untuk bermain Tapi lo pingin main Gitu Nah Lo bisa ambil Nintendo Switch ini Kenapa? Karena ya itu Portabilitasnya itu Tinggi banget Lo bisa main dimana aja Dan Still fun Still asik banget Karena Ya itu tadi Library-nya banyak banget Lo mau genre yang Seperti apa Hampir semuanya ada Di Nintendo Switch Party game bisa Lo mau main solo player Juga bisa Petualangan Oke Sandbox RPG Ada semua Gitu Jadi Tergantung Lo mau main game apa Gitu Jadi kalau gue menyarankan ya Kalau lo Bingung Mau beli atau enggak Ya Saran gue sih Beli aja Kenapa? Karena lo ada pepatah Mengatakan Lebih baik Menyesal membeli Daripada menyesal Tidak membeli Nah Buat lo Pecinta Konsol ya Untuk lo Pemain Pecinta game ya Lo kalau melewatkan Nintendo Switch ini Mungkin Lo akan menyesal sih Karena Sebagus itu Cuy Sebagus itu Nintendo Switch itu Sekeren dan Sekul itu Lo lihat aja deh Di pasaran ini Di pasaran Perhatikan Aksesoris yang Paling banyak Itu Aksesorisnya Nintendo Switch Kenapa? Karena Nintendo Switch itu Kayak bisa di Apa-apain aja Gripnya bisa Tempat buat Naruh kasetnya bisa Tempat cartridgenya Maksudnya ya Terus Apa namanya Tas buat Bawanya Belum lagi tema-temanya Banyak banget Lo lihat aja Di marketplace Nintendo Switch itu Banyak banget Aksesorisnya Jadi kalau menurut gue Kalau di 2024 ini Lo belum punya Nintendo Switch Dan lo tertarik Dengan Library gamenya Dengan game-game Yang lo mau Lihat Yang lo mau mainin Lo lihat aja di youtube Trailer-trailernya Game-game apa aja Yang seru-seru Di Nintendo Switch Lo tertarik Dengan teknologi Hybridnya juga Portabilitasnya Gak usah ragu-ragu Sikat aja Oke Ya itu tadi Review dari Gue Ya memang Itu dari Perspektif gue sendiri Dan gue ini Pemakai Nintendo Switch Dari 2017 Lo bayangin Gue main dari Nintendo Switch V1 Terus upgrade ke OLED Dan Still gue main Walaupun gue Beli PS5 juga Tapi Nintendo Switch itu Punya Tempat tersendiri Di hati gue Just Oke Mungkin sebagian Eh sebagian Mungkin itu dulu Pembahasan di Pertemuan pertama kita Video pertama kita Di 2024 ini Thank you banget Udah nonton Boleh like Kalau lo suka Lo boleh kasih komentar Dimana Lo setuju Atau gak setuju Mungkin ada lo pengalaman Yang menarik Boleh dibagikan juga Oke thank you Makasih udah nonton Sampai habis Kalau suka silahkan Subscribe juga Sampai jumpa Lain waktu lagi Di video selanjutnya Bye Bye